Dari hasil pemeriksaan petugas Satuan Reskrim Polres Bogor bersama Polsek Gunung Putri pada pelaku kasus pencurian dengan pemberatan atau curat spesial gembos ban yang menimpa Silvia Maharani, istri Kepala Desa Ciangsona Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor saat mengambil uang di salah satu bank di Perumahan Kota Wisata awal bulan lalu. Para pelaku dalam melakukan aksinya mengintai calon korbannya sejak dari dalam bank dengan memilih korban pengambil uang dengan jumlah yang banyak. Hal tersebut diungkapkan Kapolres Bogor Ajun Komisaris Besar Polisi Harun saat konferensi pers pengungkapan kasus perampokan spesial gembos ban. Ia menjelaskan para pelaku yang berhasil ditangkap memiliki peranan masing-masing dari mulai menguntit korbannya sejak dari bank, memasang paku yang telah dimodifikasi hingga sampai mengeksekusi harta benda korban. Jadi tersangka ini sudah dari awal dia mengikuti korban, dia masuk ke dalam bank ini. Jadi dia mengawasi, mengecek mana-mana nasabah yang terlihat mengambil uang. Dia ada masuk di dalam situ, kemudian masuk ke dalam bank tersebut. Kemudian setelah melihat nasabah yang kelihatan mengambil uang yang cukup banyak, dia ikuti. Setelah korban ini keluar, dia ikuti pelaku mengikuti korban ini. Setelah pergi berjalan-perjalanan, kemudian tersangka melakukan aksinya. Itu dengan cara menendang atau menyiapkan paku. Paku yang sudah dimodifikasi, ini pakunya. Jadi dalamnya ini ada lubang, sehingga pada saat masuk ke dalam bank mobil, ini bisa langsung keluar anginnya, angin dalam bank tersebut. Bahwa pelaku ini sudah mengikuti orang dari dalam bank sendiri. Jadi saya berharap dari pengamanan bank, terutama kalau ada yang mengambil uang, kalau ada orang yang tidak melakukan transaksi di bank, itu harus ditegur. Karena itu mungkin bisa saja itu pelaku itu menunggu di dalam bank. Siapa yang mengambil uang banyak, terus mereka mengikuti. Makanya kalau ada yang mencerigakan atau tidak, ada transaksi pihak bank atau keamanan bank harusnya menegur orang tersebut. Setelah ini masuk ke dalam bank, itu orang pelaku sudah ada di dalam bank. Jadi dia milih siapa yang tidak kenal. Nah, siapa milih siapa yang mengambil uang banyak dan tentunya yang aman biasanya ibu-ibu. Apalagi ibu-ibu mengambil uangnya sendiri. Itu makanya kita memohon juga mengikuti kepada pihak bank, keamanan bank, untuk mengecek atau juga menegur orang yang tidak bertransaksi lama-lama ada di dalam bank. Dari pengakuan pelaku tersebut, Kades yang sana meminta pada pihak bank untuk lebih ekstra dalam penanganan nasabah yang akan mengambil uang. Pasalnya, keberadaan pelaku dalam mencari calon korbannya sejak dari dalam bank dan memilih nasabah pengambil uang dengan jumlah besar. Hingga hal tersebut harus menjadi perhatian bagi pengamanan di dalam bank tersebut. Tidak hanya itu, pihaknya juga menghimbau kasus yang menimpa istrinya menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk lebih hati-hati saat melakukan pengambilan uang di bank. Hingga kejadian serupa tidak terulang lagi. Dari Cibinong, Kabupaten Bogor, Edi Junaidi melaporkan.